Bupati seram sekaligus, budak pautan bagai saya Bersama Bapak akan tinggal dikasih, 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 dikasih Kami adalah lupa-lupa istimewa Mengini akan selalu dendam cinta Menyulih hati serta berjaya diri Kamilah istimewa Semangat berjuang dalam kebersamaan Hancang menyerah dalam perjuangan Semuanya johan selalu kami berikan Semoga kita bahagia Bupati seram sekaligus, budak pautan bagai saya Kami semua berjanji selalu bersama Kami semua berjanji selalu bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel youtube Hadromiromye Pada hari ini saya berada di salah satu universitas yang luar biasa, yang keren Yaitu Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Disini saya mengikuti suatu kegiatan yang luar biasa, yang super keren Yaitu seminar tingkat kepala sekolah sekabupaten serang Sekali lagi seminar kepala sekolah pakud sekabupaten serang Ini luar biasa kegiatannya Jadi teman-teman atau sahabat Hadromiromye mohon menyaksikan video kegiatan seminar kepala sekolah pakud sekabupaten serang Jangan lupa dukung terus di channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Bismillah Terima kasih Selamat menikmati 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 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijangit, dilindungi, dan ditunuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Saya saat ini memperhatikan banyak sekali anak-anak yang berada di pinggir-pinggir jawa seperti manusia silker begitu ya. Ini sudah, kayaknya manusia silker ini semakin hari semakin banyak, kemudian ada juga anak-anak yang mulai menggunakan kostum-kostum badut begitu. Di awalnya sedikit tapi semakin ke sini semakin banyak. Itu salah satu anak-anak Indonesia yang harus mendapatkan pelindungan. Itu sudah memperkerjakan anak di bawah umur ya Bu. Kemudian langkah apa yang bisa dilaksanakan sehingga memperhatikan hal seperti itu Bu. Ini harus bagi lama. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Andik dan Jungsi Angka mengenai hal bagaimana terhadap aturan dan regulasi dan bagaimana hukuman terhadap eksploitasi terhadap anak. Ini mungkin juga sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Norasiyah. Tadi saya banyak mengapakan tentang regulasi dan tituran dan tertentuan yang berlaku. Kita tahu bahwa hari ini ada undang-undang yang tadi saya sampaikan yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang kehidupan anak yang berasal dari undang-undang nomor yang sekarang yang lebih terbalu lagi adalah undang-undang nomor 35 tahun 2014. Tadi disampaikan bisa dibuka di selain halaman 12 ya. Halaman 11. Ini halaman 11 dan 12 sudah sangat jelas di pasal 76. Jadi tadi yang disampaikan soalnya mengenai eksploitasi terhadap anak. Manusia silver, pakai boneka, atau apapun yang lainnya. Atau kadang-kadang ada teknis yang menggiru anak, bayi, dan yang lainnya. Ini jelas hukumannya. Ini jelas, sangat jelas hukumannya bahwa ini sangat tidak diperbolehkan. Salah satu yang bisa kita lakukan, satu, itu sebagai masyarakat. Kalau sebagai masyarakat, jika ada yang meminta-minta manusia silver dan yang lainnya, jangan pernah memberikan uang apapun dan bagaimanapun dan merasakan belas kasih yang datang lainnya. Karena belas kasih yang datang pas. Kenapa? Karena kalau tidak bisa memberi, maka orang akan banyak bagi manusia silver. Akan sangat banyak menjadi baju, akan menggunakan topeng, dan lain-lainnya. Kita tahu dalam komisi ekonomi hari ini, bukan hanya hal ini saja. Dalam manusia itu ada yang ingin membakilkan pun secara kesempatan. Maka tugas kita setelah aturan, kalau dikatakan kesempatan, seandainya ini dikorda, 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 mungkin juga ada. Buatlah aturan dan regulasi yang memberi dan diberi, diberikan hukumat. Ini terjadi di Jakarta. Saya mengambil kasusnya dari Jakarta bahwa seapkah hari ini komunis tidak ada yang ingin jalan. Karena sangat jelas. Aturannya, kalau orang yang memberi, maka itu akan memberikan hukumat. Dan yang membuat akibat alat tersebut juga yang diberikan hukumat, diambil oleh Sopo PP, dan dipindahkan, dimasukkan ke dalam lingkar sosial dan lain-lainnya. Terima kasih.